Kuchisake Onna Siapa sih yang gak kenal hantu asal Jepang yang seram ini? Rasa-rasanya kita semua paling tidak pernah dengar nama itu Rizky Ripley sendiri sudah sering menampilkan hantu Kuchisake Onna Di video kali ini saya akan menceritakan asal usul Kuchisake Onna Yang dimulai sejak zaman Edo Sebelum nonton jangan lupa klik subscribe dan loncengnya ya Dahulu kala di Jepang hiduplah seorang wanit cantik bernama Kuchisake Kecantikannya bagaikan bidadari Kulitnya putih bagaikan salju Kecantikan Kuchisake Onna terkenal hingga penjuru Jepang Tidak sedikit beli yang jatuh cinta padanya Hah kamu tidak pantas untukku Menyadari kecantikannya Kuchisake menjadi sombong Bahkan sering mempermainkan hati pria yang jatuh hati kepadanya Kecantikan Kuchisake akhirnya sampai ke teringat seorang shogun bernama Akihito Ia pun memutuskan untuk mengunjungi Kuchisake Berikan untukku Apapun yang kamu mau akan aku berikan Istana, emas, perhiasan Semua milikku akan kuberikan kepadamu Kuchisake Mendengar ucapan Akihito Kuchisake pun menerima pelamarannya Tak lama kemudian Pernikahan Kuchisake dan Akihito berlangsung Akan tetapi Umur pernikahan mereka tidak bertahan lama Tak lama setelah pernikahan mereka Kuchisake bertemu dengan seorang sodagar kaya raya bernama Isamu Karena keserakahan dan kesombongan Kuchisake Ia pun menggoda Isamu Mau mampir rumahku Tergoda akan kecantikan Kuchisake Isamu pun jatuh hati kepadanya Hingga akhirnya terjadilah perselingkuhan antara Kuchisake dan Isamu Bukan main marahnya Akihito yang mendengar kabar tentang perselingkuhan istrinya Kuchisake Benar kamu berselingkuh dengan Isamu Benar Memangnya kenapa Apa? Ketiganya kamu Semua sudah kuperikan untukmu Semua Kekayaanmu Tidak ada apa-apanya dibanding kekayaan Isamu Apa katamu? Ya Benar kan Isamu jauh lebih kaya dari dirimu Mendengar hinaan Kuchisake Kemarahan Akihito tidak terpenuh lagi Akihito pun mengambil samurainya Mau apa kamu? Terlihat sekarang Apa masih ada yang bilang kamu cantik Kuchisake? Tidak Akihito kemudian menyayap mulut Kuchisake Dari pipi kiri sampai pipi kering Sakit! Mulutku! Mulutku! Kuchisake yang terluka dirawat dokter selama beberapa waktu Hingga akhirnya tiba saatnya Kuchisake membuka perban yang melilit mulutnya Dokter Apa aku sudah kembali cantik? Tidak! Wajahku! Kuchisake yang tidak bisa menerima kondisi wajahnya Akhirnya mengakhiri hidupnya Sejak saat itulah Hantu Kuchisake sering berkeliaran Bahkan hingga saat ini Hantu Kuchisake sering berkeliaran Dan bertanya kepada anak-anak atau remaja Kuchisake akan bertanya kepada korbannya Apakah aku cantik? Apabila korban menjawab cantik Maka Kuchisake akan membuka masker penutup mulutnya Dan memperlihatkan mulutnya yang sobek Dan bertanya lagi Apakah sekarang aku masih cantik? Entah korban menjawab ya atau tidak Kuchisake tetap akan mengakhiri hidup korbannya Rumornya Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah dengan menjawab lumayan Maka hantu Kuchisake akan kebingungan Dan korban akan punya waktu untuk melarikan diri Eh, kejadian lagi Hei, jangan lari kamu Aku belum gunting mulutmu Demikianlah cerita asal-usul hantu Kuchisake Onna Terima kasih telah menonton!